Ketua KPU Kota Bandar Lampung Ketriyadi mengatakan pada tahap dua pendistribusian, logistik yang akan dikirimkan berupa surat suara dan lain sebagainya. Seluruh logistik ini dipastikan akan didistribusikan ke seluruh TPS hingga satu hari menjelang pemungutan suara pada 27 November mendatang. Distribusi sebenarnya kalau untuk pengiriman secara jarak, secara geografis itu enggak ada kendala di Bandar Lampung. Dan itu pengiriman juga kan kita pengiriman dari KPU Kota Bandar Lampung ke Dombor Kecamatan. Baru dari Dombor Kecamatan nanti distribusi ke TPS dan juga ke TPS. Kalau pengalaman kita di 2024 kemarin pemilu, itu kita hamil lima, itu sudah dalam proses untuk persiapan distribusi. KPU Bandar Lampung juga saat ini masih menunggu pengiriman tahap kedua logistik pemilu dari pusat. Jika logistik telah dinilai cukup, maka selanjutnya petugas akan melakukan pelipatan logistik agar segera dapat didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung